Untuk memanjakan dan membuat nyamak para penumpang kereta api, KAI Daop 8 Surabaya bagi-bagi kopi gratis kepada penumpang di stasiun Surabaya-Gubeng. Total ada 2750 cup kopi secara cuma-cuma yang dibagikan kepada para penumpang. Syarat untuk mendapatkan kopi gratis pada kegiatan ini sangat mudah. Pelanggan hanya diharuskan menunjukkan bahwa telah mendownload dan registrasi aplikasi akses by KAI. Bagi pelanggan yang memiliki tiket KAI yang masih aktif juga bisa menunjukkan tiket tersebut untuk mendapatkan kopi gratis. Salah satu penumpang kereta api di stasiun Surabaya-Gubeng, Santi mengaku senang dengan adanya pembagian kopi gratis ini. Dirinya sempat kaget lantaran dia hendak membayar namun ditolak oleh petugas dikarenakan layanan ini gratis bagi para penumpang kereta api. Kegiatan kopi bareng KAI merupakan wujud apresiasi KAI kepada pelanggan terutama pecinta kopi. Di samping itu, melalui acara ini, KAI mendukung para petani kopi Indonesia sekaligus mendorong produk-produk kopi lokal agar semakin digemari masyarakat. Sementara itu salah satu barista, Andi Nugroho mengaku sangat bangga bisa terlibat dalam kegiatan kopi bareng KAI ini. Sebagai seorang yang bekerja sebagai pegiat kopi, acara ini bisa jadi promosi juga mengenalkan berbagai jenis kopi yang ada di Nusantara ini. Andi berharap ke depan KAI lebih sering melakukan kegiatan yang melibatkan UMKM agar semakin dikenal oleh orang banyak. Diharapkan melalui kegiatan kopi bareng KAI 2024 ini, masyarakat semakin setia untuk memilih kereta api sebagai moda transportasi andalan yang nyaman, aman, dan tepat waktu. Selain mengapresiasi di situ juga ada untuk sekolah pelayanan yang lebih, nanti di kontel untuk pembina dasar, tetapi juga bisa menemani kopi. Kedua, kita juga mengapresiasi para petani kopi dan para UMKM kopi, UMKM lokal kopi untuk menjadang produk kita tergantung lagi di Indonesia. Nah kalau kita berapa, kita berapa yang ditakutkan kita berapa yang berapa yang berapa. Alhamdulillah, saya bersama-sama, KAI adalah acara yang sangat penting. Memang untuk kami sebagai penggiat kopi akan terbantu dari sisi penjualan baik juga dari marketing. Harapnya KAI akan sering-sering melakukan kegiatan yang melibatkan di UMKM, terutama di kopi. Ini adalah acaraだけ soal mungkin dari pemerintah yang lain yang kami berapa dari Indonesia. Banyak lagi ya, ada miskin ya, 20% kalau naik di kereta aplikasi. Kalau untuk mengajarkan kopinya sendiri, tembokannya kebersihan. Di antaranya juga sama mengunggu, dari suara-utama ya, masalahnya juga suara-utama ya. Dari maju-maju pahiran, teman ini kayak buang-teman, banyak ada tahun. Sub indo by broth3rmax